Latihan baris berbaris secara intensif terus dilakukan oleh calon paski beraka 2023 sebagai upaya menuju persiapan menjalankan tugas utama yakni menaikan dan menurunkan bendera di Istana Merdeka. Untuk menunjang kenyamanan saat latihan, seluruh Capaska mengenakan seragam latihan yang dirancang khusus untuk beraktivitas di luar ruangan. Gerakan demi gerakan terus dimantapkan seiring menyelaraskan tempo langkah tegak pasukan. 76 calon anggota paski beraka semakin jat berlatih di bawah terik matahari yang seakan terus menemani. Untuk mendukung kegiatan baris berbaris, seluruh Capaska mengenakan pakaian latihan. Pakaian ini dikenakan agar mereka leluasa bergerak saat di lapangan terbuka. Siap nyaman sih kak, karena bahannya enggak panas. Siap. Siap. Mungkin karena saya kan sering memakai baju oversize. Jadi ketika memakai baju yang fit begini, jadi mungkin agak aneh. Tapi ini enggak terlalu aneh sih kak bagi saya. Siap. Dari pakaian sih cukup nyaman ya. Untuk kalau mengganggu sih tidak, karena sudah nyaman di badan, terus juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Mengunggu pergerakan mungkin pas lagi saat bergerak gitu, apa gimana? Biasa aja? Sejauh sini tidak sih, tetap biasa saja. Nyaman. Seragam latihan yang dipakai Capasca diproduksi oleh salah satu produsen baju olahraga asal Bandung, Jawa Barat. Pakaian yang terdiri dari kaos lengan panjang dan celana panjang hingga aksesoris topi ini dirancang berteknologi anti-UV untuk memproteksi kulit tubuh dari paparan sidar matahari dalam intensitas waktu lama. Selain itu, pakaian juga menggunakan bahan yang ringan, lembut, serta tingkat kelenturan tinggi. Pemilihan motif dan warnanya juga mengacu pada filosofi kebangsaan Indonesia. Bahannya sendiri kita menggunakan teknologi MTIS, MTIS yang dia itu menggunakan teknologi anti-UV di mana mereka akan terhindar dari bahaya paparan sinar UV pada saat mereka latihan. Dan untuk bahannya sendiri tentunya kita sesuaikan dengan bahan yang stretch, bahan yang nyaman, adem dan juga cepat kering. Hood Republic Indonesia yang ke-78 itu mengusung tema terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Nah disitu ada nilai gotong royong, ada nilai estafet, di mana semuanya kita tuangkan ke dalam baju tersebut. Jadi ada tujuh nilai yang sudah kita tuangkan ke dalam baju tersebut seperti ada lima garis yang ada lima garis terpisah, ada satu garis tebal, dan juga dari segala logo. Warna sudah kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah sesuai dengan tema Hood Republic Indonesia 2023 di 78 tahun ini. Untuk menunjang kenyamanan saat dikenakan, ukuran seragam latihan disesuaikan dengan ukuran tubuh tiap-tiap Capaska. Capaska 2023 akan menjalani latihan baris berbaris hingga 15 Agustus mendatang. Selanjutnya, 76 Capaska akan menjalani pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Paski Braka 2023. Tim Liputan, CRM Indonesia Terima kasih telah menonton!